Muhammad Aris, terpidana kasus pemeriksaan sembilan anak di Mojokerto, sempat mengungkapkan lebih baik dihukum mati daripada harus menjalani hukuman kebiri kimiawi. Ia beralasan dampak hukuman kebiri kimiawi akan dirasakan seumur hidup. Mas, ini kan ada fornis hakim itu untuk mengkebiri mas. Itu gimana mas tanggapannya? Ini untuk mencintikan, saya tolak mawun. Kenapa mas? Ini seumur hidup. Saya akan seumur hidup. Terus kalau itu, apa yang tanya selain dikebiri? Ini mendidik hukum 20 tahun. Apakah itu setimpal dengan perbuatan mas atau bagaimana menurut mas? Ini setimpal. Ini ada upaya hukum lainnya mas yang dihajikan? Tidak ada. Misalkan PK atau bagaimana? Tidak mau. Misalkan peninjuan kembali perkaranya atau bagaimana? Tidak ya? Jadi pasrah saja mas. Atau pasrah? Kutusan hakim kemarin atau bagaimana? Ini, saya suntik ini buatan. Dan pasrah kalau. Tetap enggak mau ya? Tetap. Yang disuntik? Disuntik sama hukuman mati boleh mati? Mati mau terus mas. Kenapa? Salah saya kalau lebih hukuman mati, kenapa? Soalnya hukuman sunting ini. Bersuntik ini. Seumur hidup ini. Menderitanya sudah hidup? Oke. Mas, ini kan sudah, kalau misalnya sudah tetap ya, enggak bisa dirubah lagi. Terus mas juga enggak mau merubah. Tidak ada upaya lagi. Gimana nanti kalau misalkan tetap disuntik itu? Kalau tetap kalau tolak maun. Gimana cara tolak? Ini kurun kalau. Berontak atau bagaimana? Ini kalau kena tangan. Surah tinggi. Kurun kalau. Mendikmati ya? Oke. Terima kasih telah menonton!